Puluhan pedagang hewan kambing di pasar hewan Kota Batu melakukan aksi menuntut pemerintah Kota Batu agar pasar hewan di Kota Batu dibuka kembali. Sebelumnya pasar hewan di Kelurahan Sisir Kota Batu ini sebagai sentra perdagangan hewan ternak seperti kambing dan sapi di Kota Batu hanya buka dua kali dalam seminggu ditutup sejak 18 Mei 2022 lalu. Para pedagang kambing ini menuntut agar pasar hewan dibuka sementara untuk pedagang kambing. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah Kota Batu, para pedagang kambing ini akan tetap menggelar aksi hingga tuntutan yang terpenuhi oleh pemerintah Kota Batu. Salah satu pedagang kambing mengaku jika memang pasar hewan ditutup semuanya, baik itu pedagang kambing di pinggir jalan juga harus ditutup. Namun jika pedagang kambing kurban di pinggir jalan diperbolehkan, pasar hewan ini juga harus dibuka khusus untuk kambing. Sebetulnya kambing itu sehat, banyaknya sehat. Kalau sapi memangnya parah, kalau kambing enggak Pak. Jadi pedagang kambing menuntut pasar hewan ini dibuka itu gimana? Iya dibuka, enggak Pak. Boleh. Yang mentaknya kan harus dibuka. Ada orang kecil-kecil ini Pak. Enggak bisa obat Pak. Kalau enggak dibuka bagaimana Pak? Enggak bisa, bayar banknya enggak bisa. Enggak maksudnya tetap menuntut itu bagaimana? Tetap menuntut itu bagaimana? Tetap menuntut Pak, kalau enggak dibuka Pak. Dan gimana orang kecil Pak untuk pedagang? Terus kalau dikasih solusi lain? Tempat? Tempat boleh. Tapi harus semua Pak. Enggak satu orang-satu orang ini untuk dasar. Pasar ini. Pasar lah itu. Maksudnya boleh nungguan. Tapi itu duang pasar kambing. Pasar kambing. Ancaman para pedagang kambing jika pasar hewan tidak dibuka, mereka akan terus melakukan aksi. Akhirnya terpenuhi setelah melakukan mediasi dengan pemerintah Kota Batu melalui dinas peternakan akhirnya terpenuhi. Hasil mediasi para pedagang kambing dengan pemerintah Kota Batu sepakat pihak pemukot batu akan membuka dan memberi keleluasaan khusus terhadap pedagang kambing untuk berjualan di pasar hewan secara setiap hari buka mulai tanggal 1 hingga 13 Juli 2022. Keputusan pemerintah Kota Batu itu tidak hanya membuka pasar hewan khusus untuk kambing, namun juga memperbolehkan pedagang kambing berjualan di pinggir jalan di wilayah Kota Batu. Jelaskan Mas hasil keputusan mediasi tadi. Kalau menurut Pak Kepala Pertanian dan Peternakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 13, ya 10 hari. Itu dibuka setiap hari atau bagaimana? Dibuka setiap hari boleh. Untuk petagang kambing mulai tanggal 1 sampai 10 hari bisa itu. Untuk sapi? Untuk sapi sementara tidak boleh. Para pedagang kambing berharap dengan dibukanya kembali pasar hewan sementara khusus untuk perjualan kambing ini, penjualan hewan kurban bisa meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan hewan kurban di Kota Batu. Dari Kota Batu, Yan Yan Ativi melaporkan.